assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas tentang jenis lensa kacamata dan fungsinya selamat menyimak lensa kacamata ternyata jenisnya banyak ya kalian kemarin saya udah bahas tuh macam-macamnya disitu sekarang saya akan membahas jenis lensa kacamata tapi menurut kekuatan atau ukurannya ya yang pertama itu ada speris ya kacamata speris speris itu semua ukurannya itu sama ya mau di samping sama di atas sama di bawah juga sama jadi ukurannya sama semua jadi speris itu kalau diartikan itu lensa yang mempunyai garis meridiannya itu tegak lurusnya sama ukurannya jadi garis meridian itu garis hayal kacamata disini ada biasa kalau di lensa kelihatan lensa meter itu untuk mengukur lensa ya disitu bisa kelihatan jadi kalau di lensa itu diukur di atas dibawah itu sama semua itu namanya lensa speris lensa speris itu ada dua macam ya ada yang lensanya cembung ada juga yang cekung kalau yang cembung itu biasanya dipakai untuk plus ya ukuran-ukuran plus itu dia ada sifat-sifatnya ya jadi lensa cembung itu bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan mengumpulkan cahaya maaf ya dan dia bisa memperbesar bayangannya sedangkan lensa cekung itu untuk lensa minus biasanya dan dia bersifat menyebabkan cahaya atau divergen dan memperkecil bayangan untuk contoh lensa speris itu ya misalnya minus dua setengah itu tuh lensanya itu seperti apa lensa minus dua setengah itu lensanya cekung ya cekung dan kalau di lensa itu di atas ke bawahnya itu sama semua sebaliknya 2 plus dua setengah itu lensanya cembung dan semuanya juga sama dari atas sampai bawah juga sama itu ukurannya kalau di lensa yang kedua itu lensa silinder nah lensa silinder itu lensa yang mempunyai kekuatannya itu tegak sama datarnya yang tegak sama datarnya itu berbeda misalnya kalau di lensa itu yang di atas itu tegak itu 90 derajat itu misalnya minus tiga nah yang 180 nya minus satu itu kemungkinan lensa silinder ya jadi kalau di lensa itu harus benar-benar diukur ya misalnya mana yang jelas itu yang bertuk garis kalau yang manual itu nanti yang jelas jadi 180 berapa dan 30 berapa nanti dihitung ada rumusnya sih sebenarnya untuk mencari lensa silinder ya kalau misalnya pakai manual kalau yang otomatis itu langsung ada silinder tapi kalau yang manual pakai lensa itu ada rumusnya ya kalau untuk seperisnya itu cari aljabar terbesar kalau untuk silindernya selisihin antara yang terbesar sama yang terkecil untuk aksisnya cari yang meridian terkecil ya untuk contoh seperti ini ya nah sini misalnya di aksis 90 itu minus 125 ya untuk 180 itu 075 jadi cari untuk seperisnya seperis itu kayak gini nih minus atau plusnya ya nanti cari seperisnya itu yang terbesar minus 125 sama 075 mana yang besar ya berarti yang 075 ya kalau minus itu kan semakin kecil itu dianggapnya besar ya terus silindernya itu selisihnya yang terbesar dikurangi yang terkecil misalnya minus 075 dikurangi minus 1,25 kalau dihitung-hitung itu selisihnya cuma setengah karena itu silinder itu harus jadi plusnya plusnya jadi minus minus setengah untuk aksis itu pakai yang terkecil nyari ini aksisnya yang terkecil mana oh di 1,25,90 seperti itulah cara nyarinya kurang lebih ya yang ketiga itu lensa prisma lensa prisma itu lensa yang ini apa namanya itu pinggirnya itu beda-beda ya jadi disini tertebal tipisnya terbeda-beda dan dia mempunyai efek memindahkan bayangan dan biasanya ini untuk orang-orang yang juling ya yang matanya ke kanan ke kiri itu jadi fungsinya ini bukan buat minus bukan buat plus atau silinder tapi ini buat mata juling untuk 1 prisma ya itu ukurannya 1 prisma itu dilambangkan dengan segitiga itu daya lensa atau kemampuan lensa untuk memindahkan bayangan 1 cm dari objek yang berjarak 1 meter jadi misalnya nih kayak gini kita juling ke kanan itu 2 cm 2 cm berarti dikasih prisma 2 tapi yang ke kanan tapi yang ke kiri biar si matanya ke tengah seperti itulah intinya jadi kalau prisma itu prisma itu ada base down, base up, base in, base out jadi ada 4 prisma ya base down itu untuk memindahkan bayangan ke bawah sedangkan base up itu untuk memindahkan bayangan ke atas base in itu ke arah hidung ya base in ke arah hidung kalau base out ke arah luar jadi ada 4 prisma jadi kalau yang alatnya komplit itu bisa diperiksa ya ada alatnya berapa sih prisma yang kacamata buat terjeling ini supaya matanya normal terima kasih jangan lupa subscribe komen like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih